Selamat pagi saudara, saya Bayu Sutyono kembali menghadirkan Breaking News Kompas TV dan kami akan mengajak Anda hari ini untuk menuju nanti ke pengadilan negeri Jakarta Barat berkaitan dengan adanya pembacaan fonis terhadap Teddy Minahasa yang kita tahu dan selama ini mengikuti sampai menjelang Ramadan atau pada saat Ramadan dan hingga menjelang lebaran kemarin masih terus dikebut sedemikian rupa persidangannya untuk kasus peredaran narkoba. Dan hari ini mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut, Dirjen Teddy Minahasa Putra akan menghadapi sidang dengan agenda tunggal pembacaan putusan fonis terhadap dirinya untuk kasus narkotika yang menjerat dirinya. Sidang pembacaan putusan atau fonis sendiri akan dilaksanakan di ruang sidang Mujono di PN Jakbar. Sidang dijatuhkan akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi ini terbuka untuk umum. Seperti diketahui, Teddy Minahasa telah dituntut hukuman mati terkait kasus narkotika oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini. Dalam sidang tuntutan yang dipimpin oleh John Sarman Saragi sebagai Ketua Majelis Hakim, jaksa penuntut umum sempat menyatakan Teddy Minahasa bersalah atas kasus narkoba yang menjeratnya.